Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bu, siapa yang mau tinggalkan ya? Tidak dengar sih, anak kecil. Tidak salah sih. Hah? Anak kecil? Iya. Ibu kenal. Eh, enggak. Nggak kenal kok, Bu. Iya, nggak kenal. Kasian lo, Bu. Almaku. Sudah di pinggir-punggir lari. Ditinggal begitu aja di pinggir jalan. Dengar-tengar. Ini lagi tempat. Kenapa ini anak ya? Astagfirullahaladzim. Aduh, lagi nyariin si Rahel. Disuruh beli sahir, malah nemuin mayat. Aduh, hapes amat ya gue hari ini. Eh, mau ngomongin lagi lagi. Enggak, kabur ah. Maaf, maaf. Pokoknya kita harus nikah, Rini. Aku bakalan bawa kamu ke tempat yang bisa nikahin kita. Jadi kita bisa langsung dapet surah nikah. Dino, kamu tuh jangan egois kayak gitu. Kita nggak akan pernah bisa nikah tanpa restu dari mamaku. Restu, restu. Restu apalagi? Hah? Dino, mamaku tuh pasti khawatir sama aku sekarang. Aku udah berapa kali sih bentar setu semua orang tua kamu. Tapi apa? Mama kamu selalu nolak aku, kan? Udahlah, pokoknya kita nikah hari ini. Dino, maafin mamaku. Tapi semua itu kan pasti pernah proses. Proses apa lagi sih, Rahel? Apa lagi? Kita udah berapa lama pacaran sekarang? Kita berhak nikah. Itu aja kok. Tapi aku tuh nggak mau kayak gini, Dino. Aku pengen nikah sama kamu dengan restu dari mamaku. Bisa nggak sih? Lagian mamaku tuh bilang, Dia pengen kamu tuh kerja tetap dulu. Abis gitu kita bisa nikah. Kerjaan itu bisa dicari kalau kita abis nikah. Ya? Udah, pokoknya kita nikah hari ini. Udahlah, Dino. Kita tuh bisa ngomongin ini baik-baik ya. Kamu tuh sekarang cuma lagi emosi. Alah, nggak, nggak emosi. Pokoknya kita harus nikah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dino, Dino. Kamu jangan ngebut. Kamu berhenti, kamu berhenti. Dino. Aku bilang berhenti. Nggak. Bas, bas, bas. Bas, bas. Sini, bas. Astagfirullahaladzim. Bas. Bas, bas. Dia kabur, Dino. Bukannya, Dino. Kita kejar, Dino. Kejar, kejar, kejar. Baik, bos, ini aja bantuan saya. Yang lain, kejar, 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 kejar. Eh, jangan terlalu, ayo. Bas, bas. Dasar kelakuan anak zaman sekarang, bukannya tanggung jawab, malah kabur gitu aja. Tenang, Dino. Aku udah hafalin kelat nomornya kok. Tuh, pasti isinya tembak itu. Masa, karena seperti ini nggak kelihatan, menitabrak aja. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan yang nabrak, aku alat yang terasa. Ya, aku nisah. Tidak, ternyata. Tidak, ternyata ya, Pak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kamu keledor banget sih, Dino. Udah tau ada rombongan jenazah, kamu malah main tabrak. Gimana kalau ada apa-apa menjenazahnya? Aku panik banget tadi. Terus? Kamu kenapa kabur? Harusnya kamu tetang menjawab. Kalau ada apa-apa menjenazahnya gimana? Sekarang kalau mobil kamu tambah rusak, gara-gara dikebukin masa gimana? Seenggaknya kamu tuh minta maaf sama mereka. La, udah lah. Lupain yang tadi. Soal mobil rusak, nanti aku benerin. Aku rasiin aku yang intermana kunci mobil. Enggak, enggak ada. Dino. Enggak, kunci mobil ini harus tetap di aku ya. Karena aku yang tahu yang nikahin kita di mana. Aku enggak mau nikah, aku mau pulang. Mana sih ini? Enggak. Udah. Kamu jangan maksa aku buat kasar sama kamu ya. Dino, kamu jangan egois ya. Dan kamu jangan minta macam-macam. Perti enggak? Sekarang masuk. Masuk. Saya mau kasih tahu kalau kemantuan itu ada terjadi insiden yang sangat mengerikan. Jadi keranda milik kampung Kucit kemantuan itu tabrak sama mobil. Iya. Udah gitu mobilnya kabur, Mak. Iya. Ya ampun. Hei, markete. Kenapa enggak diubar? Ujuh, Ujuh, bang. Udah saya ubah. Orang kejar. Ya, kemarin pas lagi ini, lagi ngelayat ini. Bahwa ngiring-ngiringin ini. Jenajah. Bener, jenajah siapa? Siapa, bang? Indetitasnya belum dikenalin. Karena kita belum kenalan. Iya. Lalu, sejanda aja orang lagi cari liut, bang. Cuma katanya sih, kata Adam, udah di ini apa, kecatat nomor mobil yang nabraknya itu. Tapi bang, saya mukanya saya hafal. Atam saya. Nah, selain itu, saya juga mau kasih tahu nih. Kalau sekarang di kampung kita, di RT kita akan diadakan program yang namanya RUKEM. Apa itu apaan? Itu, RUKEM itu rukun kematian. Oh, rukun kematian. Jadi, nanti kalau ada warga yang tinggal atau gimana, jadi warganya duduk malis aja, gak usah repot-repot. Nanti ada yang ngurus. Wah, gini deh, Pak. Gini tuh, RUKEM itu. Ini emang tuh. Ini bagus tuh, RT. Ya, ini baru Pak RT, contoh masyarakat kabung sebelah-sebelahnya ya. Ini mah, ini emang gak usah diganti lagi. Jadi RT pandai hutan. Ya Allah, apaan? Ya Allah, duit itu. Astagfirullahaladzim. Eh, ya Allah. Bebeb, duit. Bebeb. Bede orang kaya, kalau orang biasa-biasa belanjain tuh sayuran. Iya, iya. Ini belanjanya duit. Beb, duit, Beb. Saya sudah mendengar kelukesah kalian. Karena saya tahu perasaan kalian, berdoa itu pasti mencari kekayaan. Tapi semasih ada di kampung Kucilki yang namanya Bopak Castello. Orang paling dikaya di kampung ini. Akan membantu kelukesah kalian. Tepuk tangan buat Bopak. Ini Pak RT, baru orang naya yang dermal. Kita tidak bisa berharap dari Pak Rete. Dia pun hidupnya penuh dengan asa. Penuh dengan derita. Penuh dengan air mata. Cintanya hanya bisa menghapal. Sini ya terondok. Maka saya akan menyumbangkan uang ini untuk warga kampung Kucilki. Untuk membayar iuran rukam. Saya akan dipercaya sama anak daus. Kok bang daus? Iya lah, secara ini kan calon. Dibuka uang. Coba dibuka. Banyak banget. Berapa juta? Kok diambil lagi? Buat gue atur Pak. Kok diambil lagi? Untuk warga kampung Kucilki. Ini uang saya sumbangkan semuanya untuk iuran rukam. Saya percayakan kepada daus. Tapi harus diingat semuanya. Apa? Nanti ada pemilihan erti. Tolong dicatat. Amba Allah. Bopakas Telo. Dicontreng. Ingat ya Pak? Dicontreng. 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 Terima us. Amba Allah tapi ada namanya. Sama aja. Hidup kita jangan riah. Sumbanglah sesuatu kekayaan kita tanpa orang lain tahu. Ya us. Makasih banyak kami. Ini saya terima duitnya nih. Terima ya semua warga. I love you full. I love you full. Aku ada janjian sama teman bisnis. Mau main golap. Golap. Kalau orang kaya, golap. Mana teman Pak? Makasih. Ya aduh. Makasih pun aku. Pak, bisa lapin semua. Ini retek. Aduh ya Allah tolong. Aduh, retek kaget salamin retek. Siapa ya? Siapa? Siapa? RT. Mereka gak kenalnya. Ya coklat. 28255 kok kembangin. Gue dijalannya ke itu ya. Mak, seandainya ini Bopak nge. Nanti di Kampung Kucrit, jadi Ketua RT, Bopak mau ngangkat sekretaris. Wih, udah pasti sekretarisnya emakan. Asak emak sih, Mak. Sekretarisnya udah disiapin. Orang yang paling cantik di Kampung Kucrit alias Poratip. Terus, kalau misalnya Poratip, kertarifnya emak seksi apa? Seksi apa emak yang cocok ya? Nah, yang kayak kan sapu-sapu tuh. Seksi kebersihan. Astagfirullahaladzim. Pak, lu emak kelewatan banget. Yang penting kan gak batas. Bukan, masa gue seksi kebersihan? Emang muka gue kayak ember. Eh, kayak ember kayak sekpop. Eh, kayak sekpop. Bercanda, ngeliat doan. Us, emak masa katanya kalau dia jadi Ketua RT, katanya emak jadi seksi kebersihan. Emang muka emak kayak itu ya? Kayak orange-orange itu seragamnya. Eh, kayak copot 7812. Kata mau gue pembantu. Eh, kayak copot 7812. Dia emak orang kaya paling nunjuk deh. Paling nunjuk. Eh, emak, eh. Anak apa loh, kata gue gak bisa. Eh, kan emak kaya. Orang kaya kalau urusan orang tua emak gue jabanin. Ya, tapi jangan gitu-gitu banget, Us. Gitu-gitu banget. Emak, gue gak pembantu. Enggak orang tua. Emak, nih emak. Eh, udah. Udah, minta maaf, emak. Minta maaf. Nah, kalau minta maaf baru boleh. Iya, jangan begitu. So, lu dudes. Dudes. Nah, giannya lu. Gue sekses. Kalau begitu-begitunya pake ngadu emak. Tuh, anak gue atu-atunya. Kasi gue ngadu. Oh, sombongnya sombong elu. Nah, terus emang pengen jadi apa? Pengennya masih jadi wakilnya bopak. Gak bisa, Us. Wakilnya itu tetap aku tetapkan, tuh. Porati. Poratih mau ngomong-ngomong lo? Eh, Poratihnya mau gak? Lu ditanya belum? Udainya aku gak habis pikir. Setiap aku kasih apapun, Porati selalu nolak. Kenapa ya, Usia? Aku bisa bantu aku gak? Ya udah, kalau nolak, ini kan kasih gue aja. Gak bisa begitu, Mak. Mak, jangan begitu. Coba lu kasih hadiah. Lah, berapa kali aku kasih hadiah, Us. Separuh harta aku habis. Kok ditanya, Mak? Ditolak semua, Mak. Ini gua kayak dipancing. Enak di situ, rugi di aku. Aku kok rugi, katanya Yayang. Lah, Yayang kalau misalnya posisinya lagi biasa apa tuh? Posi kepepe. Puset, apa lho? Udah, kata kepepe. Gak kepreset, Us. Lo kata sama gue bakal buang sial, gitu. Tuh, jangan ngebelain orang tua kayak begitu banget, Us. Enaknya sayang. Tapi kayaknya nyakitin begitu gimana, Us. Lah, lu harus sayang. Karena kalau didiemin lama-lama, nunjak banget sih. Maksudnya apa sih? Anak, eh, eh. Eh, anak, eh. Tuh, akhirnya kan minta bantuin sama orang tua, kan? Anak, gue jangan diapapain. Iya, udah, enggak. Dia paling gue sayang. Kalau gini gak apa-apa, gue kepepet. Semua yang bantuin. Apa, ngaduan? Ya, ngadu, gue agak-ngadu. Orang deket kedengeran. Ya Allah, tolong, tolong. Udah, lu ntar lama-lama berantem beneran. Kan dia bener, Mak. Belum jadi bapak tiri lu, dan nunjak lu. Eh, hargain orang kaya. Orang kaya udah gue ada, tapi... Eh, eh, dia mati ntar, Us. Ma, gak jadi kamu ntar sama dia. Ya, anak lama-lama, Nunda. Aldo gak nyangka yang nabrak anak itu kabur gitu aja. Tega banget sih. Masa gak ada rasa pengen Pak Unjawab sih? Kira-kira, almarhum anak itu punya keluarga gak ya? Kasian. Kenapa sih, dong, harus baru-baru dikuburkan? Anak itu belum ketahuan identitasnya. Kasian, siapa tahu ada keluarganya. Jenazah kabrak lari. Yang tidak diketahui identitasnya harus segera dikuburkan. Karena kalau dibiarkan sehari semalam, nanti dibawa busuk. Sabda Rasulullah SAW. Bersegeralah dalam atau mengurus jenazah. Maksudnya, bersegeralah mengantarkan, menyelenggarakan, dan mengurus jenazah. Dan janganlah ditunda-tunda. Karena jika jenazah itu orang yang soleh, maka kebaikanlah yang mengiringnya. Semoga asal-asal anak itu bisa cepat ditemukan ya, Mas. Amin. Iya, iya. Iya, gitu-gitu emang banget, Mas. Iya. Makasih ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsayang. Iya, apa sih sista, ah? Mama ini, udah ketahuan lah siapa calon suami Mama. Siapa lagi kalau bukan tetangga kita yang... Ngomongnya hati-hati ya. Mama ini cuma ngomongin soal yayasan, bukan ngomongin yang lain. Apaan sista? Orang Mama nggak mikirin kayak begitu juga. Udah lama, sista itu pengen banget liat Mama itu bahagia. Iya, tapi Mama justru nggak mikirin ke arah sana. Mama lebih mikirin anak-anak Mama yang bahagia dulu, ya kan? Ada Mama kan Nia nikah, terus kamu punya anak. Gendong-gendong cucu, gitu. Iya, Mama lupa nih wasiat Papa nih. Siapa dulu yang harus nikah? Mama kan? Sista udah. Sista? Eh, benar-benar, Mas. Tunggu itu yang nangis. Bentar, sista ke sana ya, Mas. Iya, iya, iya. Ani... 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 Duduk aja, Bu. Ani... Ibu, kenapa? Ibu kok nanya? Kadang-kadang. Nama saya anak Mama, Bu. Iya. Saya dari kampung sebelah. Saya dari anak saya Adit. Adik, tadi dia belum pulang, Bu. Padahal sore ini biasa tidak ada pulang. Apa itu udah nanya sama temen-temennya? Mungkin, atau mungkin yang dia kenal di sekitarnya. Saya udah nanya ke semua temennya, Bu. Yang biasa main sama dia. Tapi gak ada yang tahu Adit di mana, Bu. Ya Allah. Saya bingung, gari dia kemana lagi. Bu yang sabar ya, Bu yang sabar ya. Atau gini aja. Nanti saya bilang sama anak saya, supaya bisa bantuin ibu. Ya. Untuk nyari anaknya ya, Bu. Gak usah, Bu. Terima kasih banyak. Gak usah repot-repot. Saya pulang aja. Ini udah malam. Ini... Ini ada foto anak saya, Adit. Di belakangnya ada nomor telepon saya, Bu. Kalau ibu ketemu anak saya, telepon saya ya, Bu. Ya. Ya, ya. Ya udah, nanti saya kabarin kalau memang ada kelapa. Yang sabar ya, Bu. Iya. Iya, Bu. Ibu tenang aja. Kita pasti bakalan bantuin kok. Makasih, ya Bu. Iya, Bu. Enak, Ma. Banget. Gak nyesel deh, Bu. Di pitaan kelapa. Sendirian. Betul. Amin anak pasti lah boleh. Makasih sayang. Gak usah beli. Katanya, Ma, kalau makan ketatang, Gak usah beli. Iya, kan? Assalamualaikum. Eh, walaikumsalam. Retek dari mana? Lebih asa, Ma. Mereka, ini lagi makan apaan ya, Bu. Kasih, ya Ma, ya. Kayaknya enak banget. Nih. Jangan kasih tau, Ma. Ini squid romah kelapa. Cobain, Te. Enak banget. Rasa kelapanya, Ma. Ngambilnya jambak banyak. Aduh aja, dulu. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Gak usah tahu. Kenapa jangan dikasih tahu. Ini orang semua harus tahu. Karena ini makanan enak. Kita gak boleh pelit-pelit. Bukan apa-apa, itu kan ntar ada hadiahnya itu. With you. With you. Amazing. Enak banget, Ma. Iya, bukan enak. Apa sih? Ada hadiahnya? Ada. Ada hadiahnya. Iya? Hadiahnya apa? Bungit lah. Caranya gimana? Eh, hadiahnya miliaran, lu tahu gak? Miliaran, ini unik setiap minggunya. Caranya gimana? Gak gampang. Nih, ini kan ada kode uniknya nih. Digosok, set, set, digosok, set. Ke 0812, tujunya lima kali, 089. Begitu. Iya. Gampang ya. Mas, mau tahu ininya, dapet enaknya gimana? Nah, gampang banget. Iya, nonton. Facebooker, di ARTP. Setiap Selasa, Amin, Jumat. Betul gak, Un? Yesterday. Rahsia ini, maksudnya. Begitu. Iya, investasi. Lah, tadi kan kasih tahu gimana? Dulunya ngomong baru tadi. Saya mau beli bukit lemak kelapa juga. Jadi, udah makasih ya. Jutaan, bakal miliaran. Gak. Makasih, Ustah. Makasih, Maya. Teg. Wah, kasih tau gimana, Teg. Lah, lu kasih tau, Pak. Lu kan, emak. Ini kalau lu bilangnya dulu, Teg. Ingetin. Jangan lupa. Ingetin. Lu kasih tau. Lu kasih tau. Bagaimana, Teg. Bagaimana? Biarin aja. Itu makan rezeki. Boleh. Dia nyang dapet. Boleh. Kita nyang dapet. Tapi mudah-mudahan kita nyang dapet. Amin. Iya. Kita belinya nyang banyak. Iya, Mak. Supaya pas gosok-gosok, dapet nomornya banyak. Ibu walma, gosok, Pak. Itu kirim SMA. Kita ngeluk setara sama dia itu. Iya, bener-bener. Aduh, anak gua pintar banget. Dapet tau kita jadi miliarder, ya, sayang. Lihat, Mak. Adam, Aldo. Kemarin itu ada ibu-ibu namanya Bu Rahma. Dia dari kampung sebelah. Terus dia nangis-nangis. Nyari anaknya yang hilang sampai sekarang. Belum ketemu. Ciri-cirinya gimana, Mak? Nih. Kebetulan Bu Rahma ninggalin foto anaknya. Ya, siapa tau kalian lihat. Coba lihat. Astaghfirullahaladzim, Mas Adam. Ini anak korban tabang hari yang kemarin itu, Mas. Astaghfirullahaladzim. Iya, Mas. Ada apa ini, Mas? Mana-mana-mana-mana? Dek. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Duh, Mas Adam lupa. Mas Adam mau telfon ibu Rahma. Halo, Assalamualaikum. Bu, saya ingin melaporkan tentang anak ibu. Anak ibu telah meninggal, Bu. Bapak nisahnya udah dipasang, Mas Adam. Kalau gitu, saya permisi dulu. Terima kasih dah, Pak. Iya. Selamat datang. Adit. Kenapa kau ketinggalin, Bu? Ya, yang sabar ya, Bu. Mudah-mudahan, Amal-amalik bisa dikirimkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang membagi, yang mempenginggal, Bu. Ya, takkan sama ibu. Nah, takkan. Untuk saat ini, gak ada saksi dan petunjuk yang marah ke arah pelaku. Keluarga menemukan jenazah Adit di jalan. Kemungkinan koruan tak berkelari. Ay, Allah, Di. Salam ala nantar kamu, Nak. Semoga bakunya cepat tertangkap. Sekarang bisa pasang karbat. Bu, rehasia hidup dan mati itu semuanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cuma bisa berdoa, Bu. Kita cuma bisa berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, Adam. Ibu, terima kasih banyak ya. Kamu udah ngurus jenazah Adit. Udah menyulatkan, udah menguburkan anak saya. Terima kasih, Adam. Sama-sama, Bu. Itu memang sudah tugas dan kewajiban saya. Adit. Anak banget. Padahal bensinnya ada. Nggak bisa nyala, Din. Nggak tahu. Biasanya nggak kayak gini. Coba aku cek mesin deh. Coba aku cek hem. aduh aku nyerah aku gak tau kenapa mendingan kamu telepon bengkel langganan ya kan handphone aku di kamu makanya biar aku gak bisa bingungin mama gimana sih oh iya nih telepon bengkel yang telepon yang lain iya pengaktif kamu sih pake acara nabra keranda jadi apes kan biasanya mobil aku tuh gak pernah mogok kayak gini iya udah tenang sekarang kamu nih yang tunggu di dalam biar aku cari bengkel deket sini kali aja masih ada yang buka perasaan tadi kayak ada orang deh anak besok banget gue masih pengen ikut dagang disuruh pulang dianggapnya gue gak mampu dorong robak deh ketel daus gak tau apa gue dorong-dorong robak toprak bisa gue toprak kak kok sono bisa gue nih tuh toprak kak kok sono toprak kak bisa kias deh aduh begitu aja pulang hei 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 mak 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 enjum aduh enjum ah aget ngegetin aja si jum maaf enjum gak ada maksud ngegetin mak iya jangan begitu assalamualaikum eh walaikumsalam iya bangun bangun makan nasi sama ayam kehatian sumpah maaf ma tapi si perhatiin tuh dari sepuluh kilometer mak hah kaya ngedumbel sendiri sih iya kesel sama daud masa dia dagang mak kagak boleh ngikut mak suruh pulang sementara emak di rumah sendirian ya Allah tolong kalo misalnya di rumah ada pedih bagaimana ya emak gak takut iya kan ada yang hijau kan bisa namanya di rumah iya sih tapi emang lu gak dagang udah lebih emak serius emak masih pengen pulang tapi emak takut Tendus emang keliling gimana sih mak apa yang suruh pulang tadi gak ketemu atau emang mau ke bridge ikut matanya ah, aw, 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 aw ap, ap, ap apeh, ap, 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 aduh ah, 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 aude, ah, 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 ma edit gudin gak gampang Ada, 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 ada. Jangan dulu ke belakang ya, Mak. Enak, enak, enak. Ada apa? Udah jangan, Mak. Jangan, ada HP. Udah, udah. Mak, aduh. Percaya nggak samanjung. Udah, sudah, sudah, sudah. Sumpah, lho. Ada HP, lho. Udah. Bagus, ya. Apa ini, Mak? Sabur, Mak! Tuju, Mak. Ayah, Allah tolong. Ayah, Allah tolong. Mas Gun, ya Allah tolong. Jalan selonong boy aja. Mati dikemanain, mati. Ya Allah. Mas Gun, ini ada apa? Kok tiba-tiba nabrak asal kurulah Zim? Ada. 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 Zim takut. Ada. Ada. Medi. Eh, Medi. Medi. Ma, ma, ma. Diturunin, Mak. Mak. Ada HP. Medi. Masuk ke baju. Eh, enggak. Ada Medi. Ada Medi itu. Jadi di mana? Itu. Itu nggak mau nengok. Nggak mau nengok. Itu ada di belakang. Mas Gun, ini ada Medi di situ. Beneran di belakangnya Injun sama rumah. Tenang, tenang. Tenang, semua tenang. Lihat. Lihat di kirinya. Nggak mau. Tadut. Tadut. Ada tetan. Ada tetan. Oi. Ada tetan. Ada tetan. Ada tetan. Apa? Oke, Mas Sayang. Ada apa-apa. Mana tuh lihat. Aduh. Mana? Eh. 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 Rahel. Eh. Rahel, kenapa sih kamu tuh. Setiap ditepon mamanya? Gak pernah mau ngangkat? Kasih gambar kayak mama Rahel! Biar orang tua itu nggak khawatir. Mana kamu itu bawa mobil lagi? Suara anak kecil ya Mbak Mbak Iya kan anak kecil Dek Udah cepet pulang Ini udah malam loh Dek Uhhh Uhhh Uhhhhhh Uhhh Uhhhh Dino 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 bangun Mau pulang aku takut Dino Kenapa sih Dino aku liat ada keranda disitu Aku liat ada keranda Aku liat ada keranda Uhhh Ini pasti gara2 kamu nabrak jenazah kemarin Gak ada keranda Uhhh Sekarang dimana Gula matenya udah aku beli Pasti ibu seneng nih Dino 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 Kamu tabrak anak kecil Terus kamu lari Kamu tabrak lari Kamu tabrak lari Dino Dino Aku gak mau masuk penjara ya Dino Uhhh Udah kamu tenang aja Udah 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 Masih aja Lakin juga gak ada yang liat Jalanan lagi sepi kemarin Gila ya kamu tuh Assalamualaikum 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 Eh kemakan us RT Baik Penis atau tidak Biasalah Senang-senang ancinya Cabenya jumlahnya berapa? PRT Tiga lah Cukup Angka tiga tuh bagus Aku suka tiga Baik-baik Ingin No micin Oh Tapi pake kerikil kan Oh Coba ya Oh patah nih saya semua Oh udah gak ada nih Ini kayak mecin Ini kan saya mau pake micin Ini kan ketok Oh iya Saya kira sungguh tuh Hmm Gapet Bikin tiga tadi perasaan denger ya Tidak bisa Cabenya tiga 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 Mau cabenya Lombok Oh Rp Kalian kan masih mau jadi warga kamu gojeknya Iya Bisa Tuh men Pertanyaan kayak begitu Hmm Biasanya Bisma Yang mil Antima beronda ya Iya Atau engga Bantu-bantu Apa gitu Bagi-bagi sembako gitu Mas Mas Bisa di Kecilin Iya Bisa Iya Bukan Saya mau kasih Kalian kerjaan Kalian bikin yang keranda ih anda kenapa mayat? iya iya lah iya pak rt kagak ada kerjaan yang lain ya ini job loh ini bukan masalah jobnya om 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 lagi meeting om iya udah gak saya kecil itu bukan ini nya dikecilin suaranya udah dikecilin kagak ngong saya pikir piringan dikecilin saya pake ginian kok salah lagi? kita lagi ngobrol penting bang daus ini masalah job ya te kasih kerjaan yang lain apa te apa suruh ngojekin prt keliling jakarta gak apa apa traktir kita ketoprak ini malem-malem bikin keranda ini kasih kerjaan yang bagus loh bikinnya lebih gelumayan bagus sih bagus iya tapi kan serem iya ini malem janganlah besok pagi bikinnya pokoknya kamu borong itu daripada saya suruh orang lain kan sayang uang kasnya mendingan buat kalian apalagi buat kepentingan ini warga kampung kucing hahaha udah kita pikirin dulu deh te baru di omongin kerandanya lewat atau terbang tuh itu di atas te te pesan keranda itu nyampe di atas bagus sih ya tebang lagi kan orang gotong teblang terlalu teblang ah aduh kante apa dibilangan kita gak usah bikin lagi udah ada teman 320 alas Enggak seperti itu membuat kante tenggram ini iki KYK 100 Kali ini gratis buat nantai Kami bisa kabur dulu Jukanya banyak Uca? Ya dikit Asem Uca? Jangan suka becana ini lagi takut Begini masih ini becana Asem Uca? Asem Uca? Cara aja ngobrol nunggu lari dulu Nunggu ngobrol Ini bang budak Nunggu, saya manis bang? Hehehehe Saya mah buat yang itu Cuma begitu udah makan aja dulu Lain susah amat cik Timang makan, bang Tunggu, saya tak Asem Uca? Asem Dan aku tuh masih gak kebayang deh Gimana kalau misalnya kita sampai gak nemuin jenazahnya Adit Alhamdulillah tapi kan iya Bu Rahma bisa menemukan anaknya yang sudah lama hilang ya Kita harus banyak-banyak bersyukur Tugas kita udah selesai Kita udah mengurus jenazah itu Iya Pak Ustaz Adal Hehehe Oh iya Nanti kalau misalnya ada waktu Aku pengen bikin lembaga sosial Khusus buat ngurusin jenazah yang tanpa identitas Kayak Adit gitu dong Oh bagus banget Aku dukung deh Keniat Tapi aku masih kepikiran deh Tadi aneh banget ya Pas dia jalan pulang Kita berdua kan ngeliat ada keranda Setelah kita turun dari mobil Kerandanya malah hilang Nah itu dia Serem banget ya Dan Semoga aja Itu bukan pertanda buruk ya Amin Hehehe Dino Kok kamu bisa tidur disini Gatau buruan Bukain cepetan Cepetan Gak bisa Dino Hari ini keras banget Hehehe 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 Tuh kan bener aku bilang ada keranda Itu pasti ada hubungannya sama keranda yang kamu tabrak kemarin Udah 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 Mendingan kita buruan cabut dari sini cepetan ayo Ayo Rahel Terus mobil aku gimana? Udah tinggalin aja Ayo Rahel Kita itu dari semalem itu udah dihantuin tuh sama yang namanya keranda Nah Beneran Lah beneran Lah beneran Udah Udah gitu Mas Gun juga udah kita kasih tau Oh iya Ngomong-ngomong Mas Gun Emel lupa Hari ini kan Bang Emel ngantri Mas Gun kerja Takut lambat Untung Neng Juminten ngingetin Ya udah nanti Salam Neng Juminten Bang Emel sampein Kalo tadi tuh Juminten sempet khawatir dengan keadaan Mas Gun Tidak Tidak Minum dulu biar segeran Oh iya orang bengkel yang ngurusin mobil kamu udah aku panggil Biar mobil kamu diurusin Kamu kenal bukit Aku mau pulang Dino Sabarlah Kita bisa pulang kalo kita udah resmi nikah Biar ketemu sama mama kamu Tapi aku tuh takut liat keranda itu Kamu sampe keranda itu nipaku gimana? Rahel stop ngomongin keranda Mendingan cari cara buat kita pergi dari sini Aku mau pulang aja Yes Tahan sih Dari tadi minta pulangmu Kamu pengen rencana nikah kita gagal? Enggak kan? Dino, tadi balem tuh aku ngeliat anak kecil Dan aku tiba-tiba keringat cerita kamu Kecil siapa? Hah? Anak kecil apa sih? Anak kecil Dino Aku ngeliat anak kecil di mobil Jalan-jalan itu tuh arwah anak kecil yang kamu tabrak kemarin Dino Dino Pokoknya kamu harus tanggung jawab Kamu tuh udah Shhh Shhh Kami pengen semua orang dengar Kalo rencana kita gagal gimana? Gak pengen kan rencana nikah kita gagal? Dino 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 Makanya mama cerita sama kalian Siapa tau kalian ada yang ngerti soal ini Kemarin Kaninya sama Adam juga ngeliat keranda itu tante Kerandanya tiba-tiba ilang Terus tiba-tiba ada lagi Kalo emang bener pasti Ini tuh ada hubungannya sama keranda yang kemarin ditabrak Bentar Keranda itu yang isinya jenazah anak kecil yang namanya Adit bukan? Iya sis Kerandanya jatuh terus Jenazahnya juga akhirnya jatuh juga Siang Astagfirullahaladzim Shhh Oh jadi makin takut deh keluar malem kalo kayak gini caranya Ya kalo mama takut kan udah terbukti Ada dua pengawal Pak RT sama Om Bopak Ih ngomongnya kesidu sih jaminya Atau mau mas Gun Apa sih sisih Tiga dong berarti Oh iya iya Tapi mas Ini harus cepet-cepet dikasih tau warga biar tenang Iya mudah-mudahan Pak RT bisa nenangin Ya dok Itu Salam Salam Mak kebetulan Teh ketemu disini Apa sih kok berubung-ubungnya Ini Teh Saya mau kasih tau nih Eh tau tau gak Orang yang nabrak kehanda Oh iya iya tau 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 Tugian nih Mumpul dia buat mumpul gini Takut tetep pergi lagi kan Saya ngajak warga Ngegep dia Gimana Oke Jangan sampai salah orang loh ya Kagak lah Saya ngiat sendiri orangnya Udah pasti Udah pasti dia Jangan susun loh Kagak Ya Kamu tapi jangan bikin rusuh ya Ya Kagak Saya tegrep Saya tangkap Ya Tanya itu aja ya Ya tapi petek soltar Yang itu saya nyusul ya Ya Titip motor Saya mau keluarga dulu Assalamualaikum Salam Salam Ini orangnya berdua nih Eh Ini orangnya berdua Ini orangnya berdua Ya Bapak-bapak Ayo Ternyata lu Ternyata lu Nah Kita mau bawa Kita mau arah ke Kering Kampung Biar warga pada tau Terus Mau dibawa kemana Arah ke Kering Kampung Dan Biar warga tau Ini dia Kering Kampung Kalian gak boleh menang Ya Jadi gak perlu lah Mereka berdua di arah ke Kering Kampung Masalah mereka nabrak keranda Nanti urusan sama saya Udah Sekarang kalian berdua Berdua Baik 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 Jadi gara-gara kalian mau kawin lari Sampai-sampai kandung nabrak keranda Iya Saya buru-buru Pak RT Saya gak lihat kalau ada rombongan Bawa-bawa jenazah Maafin kami ya Pak RT Kami tuh bener-bener gak sengaja Soal ganti rugi Kami akan ganti kok Kalian tau Siapa yang kalian tabrak Seorang anak kecil Putra Bu Rahman Emang namanya siapa mas? Adik Jangan-jangan benda itu anak kecil yang tabrak gila Lah sebaiknya Kalian jangan kawin lari Ya kalian harus kembali ke orang tua Minta iji Minta doa restunya Kalau belum diijinkan dengan orang tua kalian Ya bersabar Kasih pengertian Perjuma Pak Kita gak bakalan diijinin Kamu itu kan cowok Seharusnya kamu tuh bersikap gentleman Jangan cepat-jangan Bikin calon waktu kamu tujuh dulu Saya berdua sama Rahel Udah sepakat Kalau kita hari ini harus nikah Ust Biasa Kalau sebelum dagang Ritual-ritual Liar banyak membeli Iya Mak Iya Yang penting Mak doain biarlah kok Amin Oke Oke Dari stok Dari stok Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Yastrday lagi Nah Irma Pakai yastrday Iya Dari santo Dari santo Toprak Yastrday Ayah Keputus Aduh Tapi Mam Mamma Duduk dulu Mak kalau abis Topraknya gitu Kenapa jadi batuk yah Usya Masuk angin kali yah Bukan masuk angin Emang udah wayanya, Mak Emang udah nggape Udah isi rata aja di rumah, gak usah ikut ikutan Daus dagang Daus, Mak pengen ikut lu dagang Bantu bantuin Nggape Yah, yang dateng pelanggan lu Tangkus Nah Lagunya, Assalamualaikum Ya Allah Pagi-pagi Eh, dengerin eh Pagi, malem-malem Lu dari mana eh dengerin Gue ngga terima orang yang mau ngutang Eh iya Mak, sehujon aja Bukan sehujon, lu kan kebiasaan ngutang Ya, hari ini saya bayar Serius? Serius? Masih Tapi duitnya besok? Ngutang juga Lu tukang ngutang, jadi gua ngga percaya Bes Ya Allah ya Tek Assalamualaikum Tek Assalamualaikum Kamu itu ya kemarin ya sama warga hampir aja gebukin orang Hampir kenapa Tek? Itu kemarin dia mau gebukin orang, dua orang itu yang dikira nabrakin Apa? Keranda Eh Tek, siapa yang mau gebukin Kita itu mau nanya Kenapa lu abis tabak keranda kabur? Eh keburu PRT dateng Ya kalo saya ngga dateng udah terjadi kan itu Ya lah ya lah udah sujun lagi belum tentu Ya tapi bukan gitu dong caranya kalo mau hukum orang Ya gimana lagi? Emosi warga juga gimana ceritanya Eh ngga boleh itu namanya main hakin sendiri Gua rame-rame ngga sendiri Gitu ya? Ya bingin aja Sebagai hukumannya Saya minta kalian Itu keranda yang saya pesan Besok harus jadi Hah? Setuju! Setuju! Gimana ceritanya? Itu ceritanya tadi Kemalaman doang Gimana ceritanya coba Itu tadi udah ceritain Pak Tek, kenapa hukumannya jadi kalian? Kalian berarti Bisma Emil Lah kan yang berbuat dia kenapa jadi Emil ikuti kita Ya kan saya masanya juga sama kalian berdua kemarin Eh 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 Sekarang gila Jangan kan besok pagi Ini malam saya kerjain Sini Apa? Duitnya Oh duit Gua kirain lu minta ketoprak Gimana ceritanya Ya sebagian saya sudah kasih uang berberi bahan Udah selesai dulu baru saya bayar semua Itu kepake sama Emil baru beli motornya Kemarin servis Wah bener-bener Kok minta sama Emil aja kalo gitu? Lah Motornya dijual aja kalo gitu Yaudah Tek, kita bikinin Tapi itu ya Tek Kopi sama gorengannya Gak mau sih kopi sama colokan Gak deh Gak jadi apa? Gak deh Assalamualaikum Yaudah Maafin ya Ya Gak ada yang ngasih utangan ya Hei lu anak songong loh Eh bukan muhrim yang celepak-celepot aja lu Mudah-mudahan gak ada lagi yang ngalangin rencana kita nikah Dino Aku boleh telepon mama Udah nanti aja telepon mama kamu Kalo kita udah resmi nikah Pokonya Gak ada yang lagi yang ngalangin kita nikah Ayo Kamu lihat anak kecil gak sih di belakang? Tadi ada ya anak kecil deh Tuh kan Bener kan Dino Hantu anak itu pasti neror kita Alah udah gak ada hantu-hantu Hah Apaan sih? Dino 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 Awas Dino Dino Rahel Perasaan tadi ada keranda Mana tuh keranda ya? Aneh banget Tadat Uff 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 Uf Uff Uuh Uah Uuh U Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dino! 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 Dino, bangun! Dino, bangun! Dino! 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 Dino, bangun! Dino! 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 Udah, gak apa-apa. Kita angkat lagi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku datang begini, dandan begini, hendak melamar, porati. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam, Pate. Ini ada apa lagi sih? Kok pada pakai kostum aneh-aneh gini semuanya? Neng, Neng, Rati. Saya ini kata kocok. Kamu maukan jadi serikandi untuk mencari pasangan kata-kata. Pak RT, Bang Bopak, ya. Saya minta maaf. Sampai detik ini saya belum memikirkan untuk menikah lagi. Tunggu, Neng. Ini sebetulnya konsep. Iya. Konsep nanti di perkawinan kita, peringkatan kita, nanti kostumnya seperti ini. Kamu jadi serikandi. Saya jadi kata kaca untuk biaserasi konsep ini. Kalau aku konsepnya dari negeri seribu satu. Mal. Jadi putri Yasmin. Jadi Alibaba. Aladin kali. Ini bawa-bawa lampu emang dalamnya bisa. Ada isinya kalau digosok gitu. Ya bisa lah, Nih. Aku coba, ya. Coba aja. Emangnya ini beneran ada isinya. Ada isinya. Bang. Ada apa, Sik? Sok-sokan. Polam-polam aladin. Sik. RT, kenapa? Tunggu. Tunggu. Tunggu ini keranda. Tunggu ini ada apaan sih, Polian? Sudahlah, abis. Gak usah nakutin nih, gua lagi iseng Bukan aku nakutin nih, dipayu pohon, nge-nempongin gua baik Mana lagi nih, Pak RT? Lapa gua, ntar gua Eh, diberikan sini ya Gua mau ngencing dulu Halo Ya, ini bener Bisa lama-lama nih iseng Tau bang, apa-apa Gak alakan Tau bang, apa-apa Hmm, bener ga bilang apa Ha, 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 ha Gak boleh marum-marum patulir anak Ha, 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 ha Hahahaha Hahaha Hahahaha Hahahaha Tinggal gue aja kabur Gue bilang Gue cincinIC sebentar Ga kemana-mana gua Apalah deh kabur Nih dah Ini gue pulang shit tau gue Hewww Hewww Canda aja lo, gua tempung lo. Hantu ya? hmm begul buruk so gayaan lo gaya so berani padam berani baru gue takutin begitu aja begul buruk takut lo eh ini keranda nih belum jadi kok tisnim ceritanya lo gue kerjain gue takutin begitu dah rasanya tadi kosong kok sekarang ada isinya ini saya tantuman kalau keranda belum jadi udah mau lu tak baik sih lu kelar tuh ini aja belum dijadi itu masih begini aduh bisa gak ntaran aja gitu keluar dulu udah jadi baru ngolong situ ah goyak nih hahahaha hindi bagul kasurubikin kralya ga ako maisi niya bagul bulok watis nemtri tayo ah noo maaf ya indaran buka nang sito wah bagul huwag 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 haaaa 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 astagfirullah ya Allah Yauduh lagi nyariin sirrahel disuruh beli sahit malah nemuin bayat you duuh hentesan amat ya di hari ini kyknya mana meridih lagi gue kabur ah maafan huiih tidak dida kamu jangan ngebut Kamu berhenti, kamu berhenti. Dino! Aku bilang berhenti! Enggak. Bas, bas, awas, bas. Ini dia. Dia orang kaya paling munjuk, Ken. Lalu menunjuk, oh. Eh, anak aku loh. Kata gue gak bisa. Orang kaya? Orang kaya kalau urusan orang tua mah gue jabanin. Ini orang yang berdua nih, Ken. Ini orang yang berdua. Oh, ini orang yang berdua. Ya, aku udah di atas, Bang. Bapak-bapak. Terus, 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 ada apa nih? Sampai akhir-akhir waktu, kita bersama untuk selamat Aku tidak tahu Rahel, Rahel, tolongin Rahel Rahel, Rahel Rahel Saya mau kasih tahu, kalau kemarin itu ada Terjadi insiden yang sangat mengerikan Jadi keranda milik Kampung Kucit kemaju tabrak sama mobil Ya, udah gitu mobilnya kabur, Mak Ya ampun Eh, markete Kenapa nggak diubar? Wujudu, sabar Wujudu saya ubah Orang kejar Ya, kemarin pas lagi ini, lagi ngelayat ini Bahwa ngiring-ngiringin ini Jenazah Jenazah siapa? Siapa, Mak? Identitasnya belum dikenalin Karena kita belum kenalan Iya, gilir Udah, sekadah aja orang lagi kan liut juga Cuma katanya sih, kata Adam Udah di ini apa, kecatat nomor mobil yang nabraknya itu Tapi, Bang, saya mukanya saya hafal Atam saya Nah, selain itu, saya juga mau kasih tahu nih Kalau sekarang di Kampung kita, di RT kita Udah akan diadakan program yang namanya RUKEM Itu rukun kematian Oh, rukun kematian Jadi nanti kalau memang ada warga yang tinggal atau gimana Jadi warganya duduk mati saja, nggak usah repot Nanti ada yang ngurus Emang tuh, ini bagus tuh RT Ini baru Pak RT, contoh masyarakat kabung sebelah-sebelahnya ya Ini mah nggak usah diganti lagi Jadi RT pandai hutan Apa arti RT kita? Ya Allah, apaan? Ya Allah, duit itu Astagfirullahaladzim Eh, ya Allah Bebeb, duit Bebeb Oh, ini Beb Bebnya orang kaya, kalau orang biasa-biasa belanjain tuh sayuran Iya, iya Ini belanjanya duit Beb, duit Beb Saya sudah mendengar keluh kesah kalian Karena saya tahu perasaan kalian, berdoa itu pasti mencari kekayaan Tapi masih ada di kampung Kucilki yang namanya Bopak Castello Orang paling dikaya di kampung ini Akan membantu keluh kesah kalian Dindo Dindo Kamu jangan ngebut Kamu berhenti, kamu berhenti Dindo Aku bilang berhenti Nggak Tawa, bas, bas, bas Tawa, bas Tawa, bas Tawa Tawa, bas Tawa, bas Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Dikabur, dam Tawa, bas Tawa, bas Waduh gimana, namun, kita kejarkan Kejar, kejar, kejar Beb, bos, ini aja bantu saya Ya, ya Yang lain kejar, kejar, kejar Hei, jangan terawa, ayo Jangan, bas Duk, di dasar kelakuan anak jaman sekarang bukannya tanggung jawab malah tabur gitu aja. Tenang, Duk. Aku udah hafalin platformernya kok. Tuh, pasti isinya tembak itu. Masa? Kan ada segerik gini gak kliatan menitabrak aja. Astagfirullahaladzim. Ya, Pak? Mudah-mudahan yang nabrak gak kuala beberapa. Ya. Amin, Pak. Udah dulu. Kita lanjut aja, Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kamu keledor banget sih, Dino. Udah tau ada rombongan jenazah, kamu malah main tabrak. Gimana kalau ada apa-apa sama jenazahnya? Aku panik banget tadi. Terus? Kamu kenapa kabur? Harusnya kamu tuh tanggung jawab. Kalau ada apa-apa sama jenazahnya gimana? Sekarang kalau mobil kamu tambah rusak, Gara-gara dikepukin masa gimana? Seenggaknya aku tuh minta maaf sama mereka. Lah, udah lah. Lupain yang tadi. Soal mobil rusak, nanti aku benerin. Udah sini aku yang intir mana kunci mobilnya? Gak, gak ada. Gak ada. Dino? Gak. Ponci mobil ini harus tetep di aku ya. Karena aku yang tau yang nikahin kita di mana. Aku gak mau nikah, aku mau pulang. Mana sih ini? Gak. Udah. Kamu jangan maksa aku buat kasar sama kamu ya? Dino, kamu jangan egois ya? Dan kamu jangan minta macam-macam. Perti gak? Sekarang masuk. 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bu, siapa yang mau tinggalkan ya? Jangan bener sih anak kecil. Kamu gak salah sih. Hah? Anak kecil? Iya. Ibu kenal. Eh, enggak. Gak kenal aku, Bu. Iya, gak kenal. Kasian lo, Bu. Almaku. Sudah ditabrak lari. Ditinggal begitu aja di pinggir jalan. Dengar-dengar. Ini gak ditempatin. Kenapa ini anak ya? Astaghfirullahaladzim. Aduh. Lagi nyariin si Rahel. Disuruh beli sahir. Malah nemuin mayat. Aduh. Apes amat ya gue hari ini. Ibu. Mau pergi lagi. Aduh. Gue kabur ah. Maaf ah. Pokoknya kita harus dikari. Ini. Aku bakalan bawa kamu ke tempat yang bisa nikahin kita. Dan kita bisa langsung dapet surat nikah. Dino. Kamu tuh jangan egois kayak gitu. Kita gak akan pernah bisa nikah tanpa restu dari mamaku. Ah, restu, restu. Restu apa lagi? Hah? Dino mamaku tuh pasti khawatir sama aku sekarang. Aku udah berapa kali sih minta restu sama orang tua kamu. Tapi apa? Mama kamu selalu nolak aku kan? Udah lah pokoknya kita nikah hari ini. Dino mausin mamaku. Tapi semua itu kan pasti perlu proses. Proses? Proses apa lagi sih Rahel? Apa lagi? Kita udah berapa lama pacaran sekarang? Kita berhak nikah. Itu aja kok. Tapi aku tuh gak mau kayak gini Dino. Aku pengen nikah sama kamu dengan restu dari mamaku. Bisa gak sih? Lagian mamaku tuh bilang. Dia pengen kamu tuh kerja tetap dulu. Abis gitu kita bisa nikah. Kerjaan itu bisa dicari kalo kita abis nikah. Yah. Udah pokoknya kita nikah hari ini. Udah lah Dino. Kita tuh bisa ngomongin ini baik-baik ya. Kamu tuh sekarang cuma lagi emosi. Alah. Enggak. Enggak emosi. Pokoknya kita harus nikah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mok tangan. Mok tangan. Ini Pak Rete. Baru orang Naya yang dermal. Kita tidak bisa berharap dari Pak Rete. Dia pun hidupnya penuh dengan asa. Penuh dengan derita. Penuh dengan air mata. Cintanya hanya bisa menghalang. Sini ya terendok. Maka saya akan menyumbangkan uang ini. Untuk warga Kampung Kucrik. Untuk membayar iuran rukam. Saya akan dipercaya sama anak daus. Kok bang daus? Iyalah. Secara ini kan calon. Dibuka uang ini. Coba dibuka. Coba dibuka. Mak. Mak. Waduh. Banyak banget. Berapa juta. Kok diambil lagi? Buat gue atur, Pak. Kok diambil lagi? Ya. Buat gue diambil lagi. Untuk warga Kampung Kucrik. Ini uang saya sumbangkan semuanya untuk iuran rukam. Saya percayakan kepada daus. Tapi harus diingat semuanya. Apa? Nanti ada pemilihan RT. Tolong dicatat. Dicatat. Amba Allah. Bopakas Pelo. Dicontreng. Ingat ya, Pak. Dicontreng. Exactly. Terima, Us. Hidup kita jangan riah. Sumbanglah sesuatu kekayaan kita tanpa orang lain tahu. Ya, Us. Makasih banyak yang dikat. Ini saya terima duitnya, Nek. Terima, ya. Semua warga. I love you full. I love you full. Aku ada janjian sama teman bisnis. Mau main golap. Golap. Kalau orang kaya, golap. Terima kasih. Makasih. Aduh. Makasih. Bisa lapin semua. Pak. Bisa lapin semua. Lirete. Eh dulu ya Allah tolong. Aduh. Rete kagak bisa lapin, Rete. Siapa ya? Siapa? Siapa? Rete. 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 Mereka nggak kenalin. Eh, coba.